Selamat, kalian telah menjadi pasangan menikah Van, aku bahagia sekali, karena bukan tari yang kamu nikahi, kata Randy Begitu ijab kabul berakhir, Evan menatap Randy tak senang Meskipun begitu, tangannya tetap terulur, menyambut tangan lelaki berambut cepak itu Evan lalu, merangkul pundak Evie, menarik tubuh wanita itu, mendekat padanya Kemudian berbisik, setelah ini, lihat saja apa yang akan terjadi padamu Evie merasakan tubuhnya menggigil, seperti di kuyur air es, di malam yang dingin Evie menggeleng, mencoba menepis ketakutannya Tidak, tidak, aku tak boleh takut, pasti ada jalan untuk kabur, Evie Katanya dalam hati Suamiku, ia memberanikan diri memandang Evan, yang menatapnya tajam Aku mau berkeliling dulu, ingin berkenalan dengan para undangan Evan menatap penuh curiga, namun ia tak bisa berbuat banyak Saat melihat Evie, bergegas meninggalkannya, karena Randy, terus mengajaknya mengobrol Evie segera masuk ke dalam kamar, dimana ia dirias tadi, menutup pintunya Lalu duduk di ranjang, dengan benak berkecamuk Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Evie memukul-mukul kepalanya Wajahnya terlihat begitu panik Bagaimana ini? Bagaimana? Evie terus memukul-mukul kepalanya Dengan wajah semakin panik Zenyumnya tiba-tiba berkembang Saat mata benihnya Tertuju pada atas ransel Yang mengembung Segera disambarnya cepat Lalu dengan tak sabar Mengeluarkan ponsel keluaran terbaru Halo Ucapnya Begitu tersambung Ya, Tik Ada apa? Seperti biasa Suara sahabatnya terdengar ramah Tolong aku Lee Evan Evan Mantanmu itu sudah gila Aku dan dia Aku Panjang ceritanya Lee Kamu bisa ke rumah Evan sekarang? Tidak Tanyanya Dengan jantung berdegup kencang Evie berharap sekali Liana mau menyanggupi permintaannya Lalu membawa ia pergi Dari tempat ini Ia terlalu takut Untuk keluar sendirian Bagaimana kalau Evan Menghadang langkahnya? Evie menarik nafas Saat mendengar suara tak asing Huh Kenapa ada lelaki jutek itu sih? Rutuknya dalam hati Lost speaker Ucap suara di seberang sana Evie menyentak nafas Ah Masa bodoh Dengan lelaki jutek itu Putus Evie Lalu kembali berkata Membayangkan yang telah terjadi Membuat jantungnya Semakin cepat Bertalu Lee Segera datang Evie mengernyit Menyelebalkan sekali Lelaki itu mengatainya gila Evie menengkus sebal Ah Sudahlah Tak usah dipikir Masa bodoh Masa bodoh Dengan danu jutek itu Tangannya refleks Meraba dada Saat telinganya Mendengar suara tawa Evan Dan beberapa temannya Evie menarik nafas dalam Lee Tolong aku Aku tidak mau Menikah dengan makhluk Menyeramkan itu Kesini sekarang Lee Cepat kesini Evie menggeleng cepat Bodoh Ia bahkan Sudah menikah dengan Evan Si lelaki pemarah Evie menatap Ke arah pintu Yang tertutup rapat Pikirannya tak bisa tenang Walaupun ia telah mencoba Membayangkan yang indah-indah Semisal ia berhasil kabur Wajahnya banjir oleh keringat Padahal ruangan ini menggunakan AC Halo Mata Evie membulat Saat mendengar suara Danu Jumari lentiknya Sikap menekan simbol telpon Warna biru Ia masih ingat jelas Wajah Danu Yang menatapnya sinis Dan perkataannya yang tak mengenakan Padahal ia sudah meminta maaf Karena mengajak istrinya Yang baru keguguran keluar Lebih baik matikan saja Bagaimana ini Bagaimana Evie menggeleng-geleng Saat membayangkan Wajah kesal Evan Mata gadis itu Berkaca-kaca Evan pasti Akan memberi perhitungan Rekah lebar Aha Seperti ada bohlam Yang menyala benderang Dalam otaknya Evie gireng bukan main Bergegas ia tanggalkan Gaun pengantin Lalu mengantinya Dengan baju tanpa lengan Juga jeans panjang Coklat susu Setelah itu Dikenakannya kostum boneka kelinci Kenapa tadi Tak terpikir mengenakannya Seharusnya Pernikahan konyol tadi Tak pernah terjadi Pelan Evie membuka pintu kamar Lalu kepalanya Menyembul perlahan Sepertinya aman Evie keluar dari mobil Lalu setengah berlari Menuju rumah sahabatnya Ia ketuk pintu Yang tertutup itu Dengan tak sabar Jantungnya berdetak kencang Matanya mengembun Rasanya Ia ingin menangis Saat ini Ia benar-benar butuh teman mengobrol Pada siapa lagi Kalau bukan pada Liana Ia tak mungkin Curhat pada Liana Sahabat dekatnya yang lain Karena jam segini Gadis itu sedang kuliah Begitu pulang kuliah Sahabatnya itu Akan kerja paru waktu Tik Ada apa Tanya Liana Setelah membuka pintu Tangannya segera meraih tangan Evie Lalu menarik menuju sofa Di mana suaminya Sedang menyeruput teh Mau minum Liana memandang Evie Yang tampak begitu sedih Lalu tatapannya berali Pada sang suami Yang mengernyit heran Liana mengedihkan bahu Tanda ia pun tak mengerti Yang sebenarnya terjadi Evie duduk di sofa Tak jauh dari danu Dan mulai terisak Ia menarik tangan Liana Hingga gadis itu Duduk di sampingnya Li Aku tak tahu Gimana cara menjelaskannya Tapi Tapi Aku baru saja Tertimpa musibah besar Sangat besar Li Aku dan Evan Baru saja menikah Menikah Li Oh Evie melotot Saat melihat danu Menyemburkan minumannya Liana menatap Evie Dengan wajah penasaran Menikah Bagaimana bisa Ia tahu Sahabatnya tak kenal Evan Dan begitu pun sebaliknya Jadi Bagaimana bisa menikah Jadi Yang diucapkan Evie Ditelepon Beberapa jam Lalu bukan bualan Evie menggenggam Tangan Liana Sesekali ia menyekah Wajahnya yang basah Aku Niatku hanya ingin Membalaskan sakit hatimu dulu Li Lalu Calon istrinya pergi Lalu Aku dipaksa menikah dengan Evan Si lelaki jutek itu Uh Evie terisak Ia lalu melotot Saat melihat danu Kembali menyemburkan tehnya Cowok itu terbatuk-batuk Lalu terpingkal-pingkal Evie menatapnya Semakin tak suka Katakan pada temanmu Li Apa dia tak punya otak Bagaimana bisa Haha Bukannya kamu pernah bilang Temanmu lulusan luar negeri Kenapa tidak menggunakan otaknya dulu Sebelum dia bertindak Mas Danu Kata Liana Sambil melotot Sang suami langsung menanggapinya Dengan mengacungkan ibu jari Evie menyentak Napas kesal Apa sih Mas Aku tahu Mas tak pernah menyukaiku Tapi Aku sedang sangat sedih Bisakah hanya diam saja Ucap Evie Sambil melotot Wajahnya cemburut Danu akhirnya berdiri Lalu melangkah keluar Setelah sebelumnya Mengecuk kening Liana Aku cari makanan dulu Li Katakan pada temanmu Harus berani tanggung jawab Liana menatap Kepergian suaminya Lalu menarik napas dalam Ia tahu sahabatnya ini Selalu tak pernah berpikir panjang Tapi menikah dengan lelaki asing Yang adalah mantannya Liana Benar-benar tak menyangka Bagaimana ini Li Bagaimana Sepertinya Mantanmu itu benar-benar marah padaku Liana memandang Evie Cukup lama Merasa kesal Namun juga kasihan Lagian Siapa juga yang menyuruh Membalaskan sakit hatinya Toh Itu sudah lama berlalu Itulah kenapa Islam Melarang balas dendam Tik Kenapa kamu Malah menyalahkan ku Li Aku berniat Lalu Lalu Bagaimana denganku sekarang Aku baru saja menikah Li Kalau sampai Kak Raihan tahu Aku bisa mati Liana mengangguk Dipandangnya Evie Ia sebenarnya merasa kasihan Namun tak bisa berbuat banyak Baik ia maupun Ia maupun Tahu betul Raihan begitu cemburuan Ia tak yakin Kalau sampai Raihan tahu Hubungan sahabatnya Dan lelaki itu Akan tetap Baik-baik saja Hadapi Dengan kepala dingin Tik Evie terisak Semakin keras Bagaimana bisa Menghadapi Dengan kepala dingin Yang ada Kepalaku Seperti Hendak meledak Membayangkan Aku dipaksa Nikah Membuatku Kesal setengah mati Li Ucap Evie Berapi-api Kamu yang salah Tik Evie menepuk-nepuk Kepalanya Liana memilih Membisu Tangannya Mengusap Bau Evie perlahan Yang sabar Rasanya Aku ingin Menangis Li Desis Evie Kamu sudah menangis Sejak tadi Li Aku kesal Sekali Bisa-bisanya Cowok itu Memaksaku Menikah Kamu yang salah Tik Potong Liana cepat Mantanmu itu Sangat Mengerikan Li Saat Menatapku Ia Seperti Singa Benar-benar Sangat Menakutkan Liana Mengembuskan Napas Mencoba Sabar Menghadapi Sikap Sahabatnya Tentu Evan Sangat Marah Tik Kamu Menganjurkan Pernikahannya Evie Evie langsung Memandangnya Kesal Liana Menarik Napas Panjang Lagi-lagi Mencoba Bersikap Sabar Walaupun Sebenarnya Ia juga Sangat Kesal Bersambung Bersambung Selamat Selamat Terima kasih.